Terima kasih. Saya pilih nomor satu. Apa yang membedakan dengan Velo My Stupid Boss 1? Oh. Yang bilang ceritanya. Yang jelas, color paletnya berbeda. Terus ada tokoh-tokoh baru yang muncul. Kemudian, petualangannya kali ini, kalau kemarin itu di Malaysia, sekarang di Vietnam. Itu yang membedakan. Ceritanya beda. Ceritanya pasti beda. Dari My Stupid Boss 1. Itu sih kurang lebih perbedaannya. Dan keseruannya, yang pertama, lebih banyak indoor. My Stupid Boss 2. Jauh lebih banyak kegiatan atau adventure di outdoornya. My turn. Yes. I pick number six. Fakta-fakta menarik selama syuting, yang tidak diketahui publik. Misal, pengalaman saat syuting. Oke, saya satu fakta. Fakta menarik yang terjadi saat syuting. Melihat kotoran sapi di bawah bibir BCL. Itu saat terbaik 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 terbaik. Seperti syuting itu harus lari-lari melewati sapi. I don't know why. Itu sapi mungkin sensitif. Sama kamu. Sama aku. Jadi dia kibasin ekornya dan dia abis. Ya, itulah. Ya, itulah. Dia abis itu. Jadi kena ke ekornya. Dia kibasin, tek, nempel di bibir. Tiga kali aja, saudara-saudara. Itu fakta. Menarik. Itu. Tidak menarik sih, tapi it's a fact. No, no, no. At least itu menarik buat kamu. Dan mungkin buat orang-orang. But not for me. Apakah pernah pengalami hal serupa? Oh, sama bos. Punya atasan atau manajemen yang rese banget? Ceritaan. Boleh sensor namanya. Pernah sih, tapi sebenarnya gak terlalu nyebelin banget. Kita soalnya, kita punya atasan gak sih? Mungkin kita yang rese. Iya, kita yang rese. Janjakan kita yang bosman ya? Anak-anak buah kita. Lebih gitu. Manajernya rese gak? Manager saya sih... Enggak ya? Enggak sih. Manager saya yang rese. Oke. Namanya? Arya Ibrahim. Iya. Namanya siapa? Nama manajer saya? Oh, Dodi. Kita disini boleh sebut nama, gak apa-apa. Gak usah disensor. Oke, next. Ini dibuka semuanya anyway, kan? Iya, i think number two. Apa tantangan terbesar di film ini? Apa tantangan terbesar di film ini? Apa bedanya dengan tantangan di film My Speedball 1? Tantangan terbesarnya apa ya? Menghadapi bosman mungkin adalah sebuah tantangan terbesar kali ya? Karena itu kayak ujinya di dalam tingkat... Dewa. Dewa. Iya. Tantangan terbesar di My Speedball 2 adalah untuk bisa menghidupkan kembali karakter yang mungkin orang udah familiar tapi gimana caranya kita bisa upgrade karakternya lagi supaya jadi lebih menarik dan orang gak ah udah ketembak begini, gitu kan? Selain ceritanya dan color palette-nya, kita juga sebagai karakter juga pasti ada beberapa yang kita kembangin gitu supaya ini menjadikan ada sesuatu surprise lagi lah buat orang. Ada sesuatu yang baru lagi, sesuatu yang menarik yang orang pengen lihat lagi. Dan sebenarnya salah satu yang lain juga adalah karena kami banyak syuting outdoor, jadi kesulitannya ya itu tadi dengan kostum, dengan keribetan yang udah kita punya, kita harus banyak adegan-adegan outdoor. Dengan weather-nya juga ya. Dengan cuaca, dan itu syuting di pasar, di mana, di ladang, apalah segala macem. Jadi luar biasa sih, secara set tuh emang lumayan banyak. Terus... Dengan medan yang sulit ditempuh di Vietnam. Medan yang sulit, masuk Goa, pakai kapal kecil dan segala macem. Jadi, wah gila, ini film action-nya tuh? Ini kayak film action jadinya sebenarnya. Cuma ini komedi tapi action. Itu dia. Effortnya kita tuh sama kayak pemain film action loh. Betul. Iya kan? Akhirnya kamu pakai badan-badan gitu kan? Bukan lagi. Kita lari-lari keliling Vietnam loh. Iya, badan itu tantangan tersendiri. Keliling Vietnam kita dari ujung sampai ujung. Oke, next. Oh iya, tiga. Persiapan ini bener. Persiapan khusus apa yang mesti dilakukan sebelum syuting, misalnya membangun chemistry. Ow! Kemistri apa yang mesti kita bangun? Saya adalah pemain yang percaya bahwa saya nggak tahu sebenarnya cara membangun chemistry itu seperti apa. Karena itu kayaknya... Hadir. Ya hadir aja. You're not a method actor. Kamu siapa yang method actor? I don't know. Oke. I don't know but not me. Ya. Saya nggak tahu. Persiapan khusus mungkin lebih ke ini ya. Lebih ke production gitu ya. Jadi reading, proses reading, pendalaman skenario lagi. Feating, blocking dan segala macem. Latihan. Karena kalau chemistry sama bunga dari awal rasanya udah ada gitu. Tanpa kita juga harus kayak membangun yang gimana gitu juga. Saya teruslah nggak ngerti teknisnya itu bagaimana. Karena kita teman yang deket juga dan selama kita nggak syuting. Even dari kayak yang Mas Fit Plus pertama, kedua juga. Kita bukannya kayak menghilang satu sama lain juga gitu. Setelah hang out together. Jadi kayak untuk... Ya kayak misalnya gini-gini aja ya. Kita gini aja berantem. Ya. Kezol gitu ya. Kezol-keselan. Ngambek. Itu mostly dia sih. Berantem. Ngambek tuh Reza. Setelah aku sabar. Next. Next. Lima. Oh iya belum. Aku dong. Oh kamu ya oke. Lima. Apa persamaan? Apakah ada persamaan antara Diana atau Kerani? Untuk BCL. Sama. Diana sama Kerani sama BCL tuh sama sih. Kok ini pertanyaan antara Diana sama Kerani sih? Diana atau Kerani. Oh atau Diana atau Kerani. Iya makanya yang bingung deh. Iya benar-benar. Maksudnya. Persamaan antara aku sama karakter yang aku mainin gitu kan. Ada doang persamaannya. Karena tentunya. Begitu mainin sebuah karakter. Pasti ada kita yang masuk ke dalam situ gitu. Sebenernya sih mungkin. Enggak sama. Emang sama. Atau aku yang ikutin Kerani. Apa Kerani yang ikutin aku. Aku juga gak paham sih. Tapi kayaknya. Ya ada BCL di dalam Kerani. Ada Kerani di dalam BCL gitu lah. Pasti ada. Pasti ada sih. Oh saya persamaannya. Ada. Ada. Sama bosmen kan. Ada. Dondor-dondornya sih sama ya. Pelit. Dondor-dondornya. Pelit. Pelit-pelitnya sih sama. Amnesia juga. Kadang-kadang dia suka amnesia apa belaga. Lupa ya. Lupa sih aku. Lupa. Amnesia. Amnesia. Shorter memory loss. Tidur. Mendingnya daripada persamaan. Perbedaannya aja bosmen sama Reza. Fisiknya aja beda. Sisanya sama kok. Kamu semangat banget kayaknya. Iya. Iya. Itu dia. Oke. Next. Eh. Aku dong. Loh. Iya tadi kamu kan. Milih nomor lima. Sekarang aku. Iya. Nomor enam. Udah. Eh udah abis. Eh belum ya. Satu lagi. Tujuh. Kenapa harus nonton my stupid boss yang kedua. Why not. Bener. Dih dong. Why not. Ya gak bisa. Ini pertanyaan yang sebenernya. It's fun to watch. Gimana ya jawabnya. You'll miss a lot. Yaudah aku jawabin tuh semua. Karena aku paling gak bisa jawab pertanyaan ini. Oke. Itu bagaimana penonton. Tapi yang jelas. Ini film yang seru. Menarik. Ini film yang menarik. Kalau saya cuma bisa bilang. Di tengah situasi politik. Dan hirut pikuk yang sekarang ini. Kita bisa ketau-ketau bareng lah. Nonton my stupid boss 2. Gitu. Seger deh pokoknya. Seger. Flash. It's my turn. Oke nomor 4. Reacting. Salah satu adegan favorit. Salah satu adegan favorit. Reza aja deh kalau gitu. Eh favorit. Berdua dong. Aku gak inget. Favorit masa gak inget kamu. Yang mana. Ntar dulu ya. Kantor aja kantor. Aku gak inget sumpah. Yang mana dulu. Kasih tau dulu. Yang ini yang kamu bilang. Ya itu kan bapak. Apa. Kok nyalain saya. Yang soal. Apa tuh. Yang ada di trailer. Ya. Apa sih. Aku juga lupa sih. Aku juga lupa dialognya. Kemarin aku coba sih. Tapi kayaknya udah beda dialog deh. Oke kita udah tau. Walaupun gak sama persis. Nah sama persis kira-kira. Dah. Gak usah. Ini boss band banget. Sudah nyuruh. Terus ya. Belum keluar. Ya kan. Oke gak perlu. Thank you. Yuk. Kita kayak adegan romantis dong. Kalo deketan gini dong. Iya. Kita gak boleh terlalu membelakangi kamera. Kita kayak dingin aja. Granny. Kamu tuh kalo kerja tuh jangan judis-judis gitu loh. Pada gak betah orang-orang yang kerja disini. Mereka itu gak betah kerja disini karena bapak. Bukan karena saya. Wah. Gak. Gak. Oke. Itu dia. Oke. Kami sudah menjawab semua kedelapan pertanyaan yang ada dari Line Today Challenge. Ada delapan pertanyaan yang sudah dijawab semuanya. Jadi jangan lupa. Jangan lupa buat kasih movie review dari My Stupid Boss 2. Dan juga silahkan. Kasih rating. Kasih rating. Di Line Today Movie. Ya.